Sementara itu pemirsa masih nekat berkerumun melewati batas jambalan sejumlah remaja SCBD dibubarkan paksa petugas gabungan di area Citayam Mission Week, Duku Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya telah mengganggu ketenangan dan juga membuat kotor lingkungan, kemunculan para remaja laki-laki berpenampilan perempuan juga sangat meresahkan warga sekitar. Ransia jam malam kembali digelar petugas gabungan Sampo PP, Polisi, dan TNI di lokasi SCBD Vision Week, Duku Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah remaja SCBD masih berada di lokasi langsung diminta untuk membebarkan diri. Meski tinggal fenomenal, namun kegiatan CFV ini telah mengganggu ketenangan warga, terutama yang tinggal di wilayah kebon pelati. Selain membuat lingkungan penudukan sampah, kemunculan para remaja yang berpenampilan seperti wanita juga mulai membuat warga sah. Bahwa wilayah ini bersih ya, karena kita ada masyarakat religius. Satu masyarakat religius, yang kedua itu yang tidak berkenan sekali dengan dandanan LGBT. LGBT itu yang ditantang oleh kaum ulama dan kita sebagai masyarakat religius. Karena kemarin kita putuskan, saya harus ke Jakarta, melihat di sini kan, kondisi di sini kan. Oh, lihat keranaian loh. Nah, jangan kayak gini kan. Ternyata nyampe sini sudah tutup, terpaksa bisu harus kembali lagi ke Kalimantan lagi. Menanggapi keresahan warga ini terkait kemunculan kaum yang diduga LGBT ini, dan Prof DKI Jakarta akan melakukan pengawasan lebih ketat, dan telah menyiapkan sejumlah pati sosial untuk menampung hasil rahasia. Salah satunya adalah pati sosial Bina Insan Bangun Daya 1 di wilayah Kedoya, Jakarta, Barat. Satu ruangan seluas 12 x 7 meter persegi yang berada di lantai 2 ini, mampu menampung maksimal 50 orang. Inovasi, inovasi yang harus kita dukung, betul, kita harus bimbing, kita bina, kita carikan tempat yang baik, itu satu yang positif. Yang penting tugas kita sebagai Satpol PP, pemerintah kita jaga, biar bagaimana akan harap kita. Meski fenomena CFV bisa menjadi ruang berekspresi diri, namun ambar bisa mengimbau kepada masyarakat agar selalu mewaspadai kemunculan LGBT yang bisa merusak moral generasi Buddha. Dari Jakarta, Ranit Sanjaya, Miftol Ghani, ANYUS Bulaport.